Intro Halo adik-adik, selamat datang di Focus Study Club Perkenalkan dengan saya Kak Firdaus Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi gelombang Khususnya gelombang longitidinal Nah, gelombang longitidinal itu adalah gelombang yang arah getarnya Arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya Kalau di video sebelumnya mengenai gelombang transversal Gelombang transversal kan arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya Kalau sekarang gelombang longitidinal katanya arah getarnya dan arah rambatnya sejajar Atau searah Bisa berlawan atau searah Intinya sejajar ya Nah Seperti ini contoh dari gelombang longitidinal Jadi gelombang longitidinal itu Pertama, dia terdiri dari rapatan Jadi ini rapatan gambarnya seperti ini Dia berarti rapat ya Kalau renggang berarti ya renggang agak jauh gitu jaraknya Jadi ini bagian dari rapatan dan renggang agak Kemudian ini arah rambat dan arah getarnya sejajar atau searah gitu Nah Seperti itu, ini bagian dari gelombang longitidinal Nah sekarang bagaimana kalau dinyatakan dalam satu gelombang Atau n-nya satu Yang pertama Kalau n-nya satu Itu syaratnya adalah harus ada satu rapatan dan satu renggangan Gitu Ya Nah jadi Contohnya seperti ini Jadi kalau kita Pengen menyatakan satu gelombang pada longitidinal Kita harus punya satu rapatan dan satu renggangan Jadi misalkan syaratnya Ini rapatan nih mulai dari sini kan Set Nah renggangan berakhirnya di sini Nah jadi Dari sini ke sini dikatakan satu gelombang Atau jaraknya dinamakan panjang gelombang Gitu Jadi panjang Satu panjang gelombang dikatakan Eh panjang gelombang itu dikatakan jaraknya diukur dari satu rapatan dan satu renggangan Kalau dibalik Kalau Satu renggangan satu rapatan Ya sama aja Gitu Berarti kalau Kalau satu rapatan atau Satu renggangan aja Berarti Itu N nya setengah ya Jadi N setengah itu kalau Satu rapatan Atau satu renggangan Gitu Nah itu dikatakan Satu Gelombang Kemudian Ada lagi Yaitu adalah jarak antara titik tengah rapatan Atau jarak antara titik tengah renggangan Nah maksudnya seperti apa Bisa dilihat seperti ini Nah jadi kalau misalkan kita mau mengukur satu gelombang Itu diukur bisa juga dari Antara titik tengah rapatan ke titik tengah rapatan yang terdekat Jadi seperti ini Dari ini Ini titik tengahnya nih Kesini Nah ini titik tengah rapatan ke rapatan Nah ini dikatakan satu gelombang Atau jaraknya dinamakan panjang gelombang Ya Atau bisa juga Kalian mengukur dari titik tengah renggangan Ke titik tengah renggangan Gitu Itu juga diukur dari satu Jadi satu Gelombang Nah kenapa? Karena kan Kalau misalkan Ini kita Setengah gelombang itu satu rapatan satu renggangan Nah berarti kalau misalkan setengah rapatan Gitu Itu dinamakan nnya seperempat kan? Atau setengah renggangan sama aja ya Nah kalau kita misalkan dari titik tengah rapatan Kita ambil itu ya Dari titik tengah rapatan Berarti kan ini apa? Terdiri dari setengah rapatan Iya dong Berarti kita tulis ini deh Setengah rapatan Ditambah Kemudian ini full satu renggangan ya Satu renggangan Ditambah Ketemu lagi setengah rapatan Nah Karena setengah rapatan ditambah setengah rapatan Kan jadi satu Satu dong? Iya gak? Berarti jadi satu rapatan Ini kita ganti dulu warnanya ya Nah berarti ini satu Rapatan Dan Satu renggangan Nah satu rapatan Dan satu renggangan itu juga terbentuk satu Gelombang Makanya Jarak antara titik tengah rapatan Atau jarak antara Titik renggangan yang berdekatan Juga dikatakan Satu Gelombang Atau jaraknya dinamakan Panjang gelombang Gitu ya Seperti itu Untuk mendapatkan satu gelombang Dari Gelombang longitudinal Nah contoh dari gelombang longitudinal Ada gelombang Bunyi Nah rumusnya Hampir sama Atau Sama ya Rumusnya sama Seperti Gelombang Transversal Itu jadi Rumus-rumus yang digunakan Yang pertama ini Ini seperti ini Gelombang apa Satu dan dua ini Rumus getaran ya Tadi yang tiga ini adalah Mencari panjang gelombang Sementara rumus nomor empat Nomor lima Dan nomor enam Itu untuk mendapatkan Cepat rambat Gelombang Jadi kalau misalkan Kalian sudah Melihat video tentang Transversal Harusnya Sudah Tahu Maksud dari rumusnya Seperti itu Oke Rumus-rumusnya Jadi tidak ada bedanya Nah kemudian Kita langsung masuk aja Ke contoh soal Kita lihat Sebuah gelombang Dengan frekuensi 50 Hz Nah berarti Dia punya frekuensi 50 Hz Seperti gambar Di bawah ini Nah Yang ditanyakan adalah Cepat rambat gelombang Berarti yang ditanya V nya ya Nah sebelumnya Kita lihat dulu Informasinya ada apa ini Disini informasinya Ada 11 meter Kita katakan Titik panah Yang sebelah kiri adalah A Yang sebelah kanan B Biar gampang penyebutannya ya Nah berarti jaraknya Jarak dari A ke B Itu adalah 11 meter Nah Kita mau pakai rumus yang mana Untuk mendapatkan Cepat rambat Gitu Kira-kira rumus nomor 4 Nomor 5 Atau nomor 6 Gitu ya Kan ada Kalau untuk nyari Cepat rambat Ada 3 rumus kan Nomor 4 5 atau 6 nih Nah Kita punya frekuensi Tapi kita punya jarak Kira-kira kita bisa Gak pakai rumus nomor 6 Nah Rumus nomor 6 Kan rumusnya S per T Ada gak waktu Nah Di soal Baik di Pertanyaan Maupun di Gambar Itu tidak ada Informasi waktu Berarti kita gak bisa Pakai rumus nomor 6 Ya Nah Tapi ada frekuensi Nah berarti Mau gak mau Kita coba pakai Rumus nomor 4 Oke Rumus nomor 4 kan Berarti V sama dengan Lambda dikali F Tapi lambdanya belum ada Nah Tapi kita sudah punya Jarak Nah kita coba dulu Cari lambdanya Atau panjang gelombangnya Dari mana Dengan pakai rumus nomor 3 Itu S per N Nah masalahnya adalah Kita belum punya N nya nih Banyaknya Gelombang Sekarang kita lihat dulu Kita lihat dari A ke B Ada berapa gelombang yang terbentuk Nah ingat A ini mulanya dari Apa Mulanya dari Setengah rapatan Berarti Setengah Titik tengah rapatan Ke titik tengah rapatan Yang terdekat Itu adalah Satu gelombang Berarti kita hitung gini Satu Gitu ya Ini satu gelombang Berarti dari tengah Ketengah lagi Dua Ketengah rapatan lagi Tiga Sini lagi Empat Lima Nah Sudah lima nih Habis itu lanjutannya adalah Ke setengah Renggangan Nah jadi gimana Nah ini kan sisanya berarti apa Sisanya Setengah Rapatan Ditambah setengah Renggangan Nah setengah rapatan kan Berarti N nya berapa Seperempat ya Ini juga N nya seperempat Nah seperempat tambah seperempat Berarti berapa Setengah kan Nah jadi intinya adalah Dari titik A ke titik B N yang terbentuk adalah Lima setengah Gelombang Atau Kita boleh tulis Sepuluh Eh sebelas ya Sebelas per dua Atau mau ditulis desimal Boleh Lima koma lima Gelombang Nah kita baru Tulis ininya S nya Sebelas N nya Sebelas per dua Nah atau Sebelas dikali Dua per sebelas Berarti panjang gelombangnya Nilainya adalah Dua Meter Nah panjang gelombangnya Sudah dapat Baru kita coba Masukkan ke rumus Lambda dikali F Lambda nya dua Frekuensinya adalah Lima puluh Nah dapat hasilnya adalah Seratus Satuannya Meter per Second Nah begitu ya Itu cara Mendapatkan Panjang gelombangnya Kemudian Dapetin Cepat rambatnya Berikutnya Kita lanjut Ke soal Soal berikutnya nih Perhatikan gambar Gelombang longitudinal Di bawah ini Nah ini Ujungnya Ini A Ini B Katanya Jarak dari Si renggangan Rapatan Jaraknya 8 cm Kemudian Renggangan Jaraknya 12 cm Jika Gelombang longitudinal Merambat Dari A ke B Dalam waktu 0,1 detik Berarti T nya 0,1 detik Pertanyaannya adalah Berapakah Besar frekuensi Nah yang ditanya Frekuensi Nah gini Kalau mencari frekuensi Kita bisa lihat lagi Rumus ya Ini kan ada Ada 6 rumus ya Rumus mana nih Yang sekiranya Kita bisa Gunakan Untuk mencari Pertanyaannya itu adalah Frekuensi Nah frekuensi ada di 2 rumus Di rumus nomor 1 Maupun rumus nomor 4 Nah ini informasinya Ada jarak ya Kalau 1 rapatan Dan 1 renggangan Kan itu dikatakan 1 panjang gelombang ya Berarti kita boleh tulis Gini dong Dari sini ke sini juga 12 cm kan Iya gak Nah berarti kita katakan Jaraknya 20 cm Untuk N nya sama dengan 1 gelombang Ya Kita geser gitu ya Jadi 1 rapatan 1 renggangan kan 1 gelombang Nah Sementara Kita mau menghitungnya apa Kita mau menghitung Dari A ke B Cari frekuensinya Nah berarti kita coba Pakai rumus nomor 1 dulu Rumus nomor 1 F sama dengan N per T Nah katanya gini T itu kan dari A ke B Nilainya 0,1 Berarti T nya 0,1 Nah N nya berapa N nya 1 bukan Gitu Nah tadi 1 itu kan diukur Dari Dari Rapatan Kerenggangan ini kan Sampai sini aja nih Nah sementara di soal Mintanya dari A ke B Nah kita lihat lagi Dari A ke B Ada berapa gelombang Yang terbentuk Nah Renggangannya ada 2 Rapatan ada 2 Berarti N nya ada 2 gelombang Gitu Jadi ada 2 gelombang Berarti didapat 2 dibagi 0,1 Sama dengan 20 Nah jadi kita Dapat Besar frekuensi Dari A ke B Nilainya adalah 20 Hz Nah dalam kasus ini Yang harus diperhatikan Hati-hati mengenai Jumlah gelombangnya ya Gitu Kenapa Karena Karena gini Karena kita punya informasi Jarak dari 8 cm Dari Jarak 20 cm itu Yang terbentuk N nya 1 Sementara kita mintanya Dari A ke B Ternyata dapat N nya 2 Nah jadi Kita bisa cari Kesimpulan apa Kalau mau Mendapatkan Nilai N Untuk mencari frekuensi Itu diukur Berdasarkan waktunya Waktunya diukur Dari mana kemana Baru kita lihat N nya Ya Gitu Nah Kalau rumus Kalau misalkan S ini 20 cm N nya 1 Nah berarti ini Bisa didapat nanti Nyari panjang gelombang Gitu Jadi kalau mau nyari Panjang gelombang N nya Diukur berdasarkan Jaraknya Dari mana kemana Gitu Jadi ada 2 Nilai n nya Bisa berbeda Antara Lambda dan frekuensi Jadi Hati-hati Dalam mengerjakan Dalam menjawab Pertanyaan tersebut Oke Seperti itu Penjelasan mengenai Gelombang longitudinal Ya Terima kasih semuanya Sampai Bertemu lagi Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya